Terima kasih telah menonton Amerika Serikat didesak untuk melakukan serangan balik ke Iran setelah serangan pesawat tak berawak menewaskan migan militernya di Jordania pada minggu 28 Januari lalu. Merespons desakan tersebut Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jasmine Altani berharap pembalasan AS tidak akan melemahkan kemajuan menuju kesepakatan baru pembebasan Sandra Israel Hamas dalam pembicaraan akhir pekan. Berbicara di Lembaga Pemikir Dewan Atlantik di Washington, Perdana Menteri Qatar mengatakan bahwa pembalasan AS pasti akan berdampak pada keamanan regional. Dia pun berharap semua hal dapat diatasi dengan tepat. Ini merupakan serangan mematikan pertama terhadap pasukan AS sejak Perang Israel Hamas meletus pada bulan Oktober 2023, sekaligus menandai peningkatan besar ketegangan yang melanda Timur Tengah. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pihaknya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan pasukannya setelah militan yang didukung Iran membunuh tiga tentara AS dan melukai puluhan lainnya dalam serangan pesawat tak berawak di pangkalan AS di Jordania. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, Amerika Serikat akan merespons dengan tepat, tetapi Washington tidak melakukan konfrontasi langsung dengan Iran. Presiden AS Joe Biden bertemu dengan anggota Tim Keamanan Nasionalnya pada hari Senin 29 Januari untuk membahas serangan terhadap anggota militer AS di sebuah pos militer di Jordania. Sementara itu, Pentagon pada selasa 30 Januari mengatakan, mereka tidak percaya bahwa Iran akan berperang dengan AS. Pentagon menegaskan bahwa Washington juga tidak menginginkan perang. Senada dengan pernyataan Gedung Putih sebelumnya, pernyataan Pentagon muncul sehari setelah kelompok yang didukung Iran membunuh tiga tentara AS dan melukai puluhan lainnya. Jurubicara Pentagon, Sabrina Singh, mengatakan Iran karena menyalahkan Iran karena membiarkan kelompok-kelompok menyerang AS dan mengatakan serangan terbaru ini membawa jejak kaki kataib Hezbollah yang didukung Iran. Terima kasih. Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat mengatakan, drone yang menewaskan tiga militernya di Jordania merupakan buatan Iran. Awalnya drone penyerang tersebut diidentifikasi sebagai drone milik AS. Mengutip The Guardian pada selasa 30 Januari 2024, pejabat AS mengatakan laporan awal menunjukkan bahwa drone musuh yang menyerang instalasi yang dikenal sebagai Tower 22 mungkin disalah artikan sebagai drone Amerika yang berada di udara pada saat yang sama. Para pejabat mengatakan bahwa ketika drone musuh terbang di ketinggian rendah, sebuah drone AS kembali ke pangkalan. Alhasil, tidak ada upaya untuk menembak jatuh drone musuh tersebut. Sebanyak tiga militer AS terluka pada serangan di Jordania pada minggu tersebut. Mereka yang tewas adalah tentara cadangan dari negara bagian Georgia. Di antaranya adalah Serson William Jerome Rivers, 46 tahun, dari Carlton. Kemudian spesialis Kennedy Sanders, 24 tahun, dari Waycross. Dan juga yang terakhir spesialis Breonna Alexandria, Movet berusia 23 tahun, dari Savannah. Ketiganya merupakan cadangan yang ditugaskan di Brigade Insinyur ke-926 yang berbasis di Fort Moor, Georgia. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh milisi dukungan Iran yang sebagian besar berbasis di Iraq. Sementara 34 yang terluka, sebagian besar mengalami luka memar, cedera otak traumatis, dan juga luka serupa. 8 orang dievakuasi secara medis, dan seorang anggota militer yang terluka parah berada dalam kondisi kritis namun stabil. Penjelasan yang mungkin tentang bagaimana drone musuh menghindari pertahanan udara AS di instalasi tersebut muncul ketika Gedung Putih mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya tidak bermaksud berperang dengan Iran. Presiden AS Joe Biden pada hari Senin 29 Januari juga telah berjanji untuk meminta pertanggung jawaban kepada semua pihak dan bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer AS di Jordania. Biden turut membagikan foto pertemuan dengan tim keamanan nasionalnya termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengenai serangan yang menewaskan tiga personel militer AS dan melukai puluhan lainnya. Militer Israel mengatakan bahwa mereka akan terus menekan kota Kanyunis di jalur Gaza Selatan pada 29 Januari 2024. Mereka mengklaim telah membunuh lebih dari 2.000 militan Palestina di sana. Selama berminggu-minggu, Kanyunis telah menjadi fokus serangan Israel. Laksamana muda Daniel Hagari yang merupakan jurubicara militer mengatakan pasukannya sejauh ini telah membongkar dua dari empat batalion Hamas di sekitar kota padat penduduk tersebut. Batalion tersebut dikatakan beroperasi di atas tanah dan dari terowongan bawah tanah yang berjarak puluhan kilometer. Berdasarkan temuan IDF, terowongan ini digunakan oleh Hamas untuk mengarahkan serangan kepada Israel, baik di atas maupun di bawah tanah. Hagari mengatakan IDF menemukan fasilitas untuk menyandra, pusat komando, senjata, fasilitas produksi, dan materi intelijen Hamas. Militer Israel mengatakan dalam sepekan terakhir, lebih dari 300 tersangka militan ditahan dan dibawa untuk diinterogasi. Berdasarkan pembaruan mereka pada hari Senin tengah malam, sebuah pesawat EAF menyerang dua kompleks dan melenyapkan Hamas bersenjata di Kanyunis. Selain itu, pasukan komando IDF juga melenyapkan lima teroris, satu di antaranya dipersenjatai RPG. Mereka juga mengidentifikasi dan membunuh empat teroris yang bersiap melakukan serangan terhadap tentara di dekat rumah sakit Al-Amal. Selain itu, pasukan juga beroperasi di tempat persembunyian jihad Islam dan menemukan senjata yang disimpan di tempat persembunyian tersebut. Namun, klaim dari militer Israel ini tidak bisa diverifikasi secara independen, maupun belum ada tanggapan secara resmi dari Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seorang pejabat senior Hamas mengatakan pada hari Senin bahwa kelompok militan Palestina menginginkan genjatan senjata yang lengkap dan komprehensif di jalur Gaza. Mereka merekaskan tidak ingin genjatan hanya sementara dilakukan. Usulan ini datang setelah mediator Qatar mengatakan kerangka kerja untuk genjatan senjata sementara sedang diusulkan. Penasehat media Kepala Biro Politik Hamas, Tahir Al-Nun mengatakan, setelah pertempuran berhenti, detail lainnya dapat didiskusikan, termasuk pembebasan para Sandra. Sebelumnya pada hari Senin, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Altani mengatakan bahwa ada pertemuan di Paris. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala CIA Bill Burns dan Pejabat Tinggi Keamanan Israel serta Mesir yang telah menghasilkan kerangka kerja untuk genjatan senjata bertahap. Dia menegaskan bahwa kerangka kerja tersebut akan membuat perempuan dan anak-anak Sandra dibebaskan terlebih dahulu serta bantuan juga akan masuk jalur Gaza yang terkepuk. Tidak jelas apakah hari Senin, Hamas telah menerima proposal tersebut dari Qatar. Sebelumnya, Qatar juga memediasi jeda satu minggu pertempuran pada akhir November 2023 yang berujung pada pembebasan sejumlah Sandra Israel dan juga asing. Termasuk juga bantuan yang masuk ke wilayah Palestina. Sementara itu, Hamas menembakkan rentetan roket ke Tel Aviv dan kota-kota terdekat pada hari Senin. Ini menunjukkan daya tembak jarak jauh setelah berminggu-minggu relatif tenang di Israel Tengah. Hamas yang menguasai jalur Gaza mengaku pertanggung jawab atas serangan tersebut. Militer Israel mengatakan ada 15 roket yang telah ditembakkan dan 6 di antaranya berhasil dicekat. Militer biasanya hanya mencoba menembak jatuh roket-roket yang ditujukan untuk menyerang daerah berpenduduk badat. Sirina roket terdengar di kota-kota besar di Israel Tengah pada jam sibuk sore hari dan membuat warga berlarian mencari perlindungan. Polisi mengatakan mereka sedang membersihkan puing-puing yang mendarat di sedaknya satu pinggiran kota Tel Aviv. Diketahui hingga hari Senin malam ada 26.637 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza dan 65.387 lainnya terluka. Menurut angka baru Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Senin, 215 warga Palestina juga terbunuh dalam 24 jam terakhir. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!